Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang... Ya, yang akan saya analisis memang adalah ekspresi wajah, suara, dan juga kata-kata ya. Nah, mengenai suara, tadi memang saya sudah sampaikan ada kesulitan karena noise-nya terlalu banyak, jadi saya akan fokus di kata-kata dan di ekspresi wajah. Nah, yang saya lihat adalah, satu, ada pemilihan kata-kata yang menarik menurut saya, mulai dari penggunaan istilah ciptaan Tuhan, kemudian tentunya ada kata namun, dan pada akhirnya ada kata trauma. Nah, saya melihat yang pertama istilah tadi, ya khususnya ciptaan Tuhan dan juga kata namun, itu sebetulnya menyeratkan bahwa pernyataan tadi merupakan pernyataan pembenaran terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Namun, tidak dijelaskan di sana atau perlu didalami oleh pihak perwenang tentunya tindakan apa saja yang sebetulnya terjadi. Dan saya rasa polisi juga sekarang bertindak untuk menggunakan scientific investigation untuk betul-betul membelah secara detail tentang tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Siapa saja sepatnya yang melakukan. Dan kita sudah mendapatkan tersangka satu orang. Dan itu tidak menutup pemungkinan bisa lebih dari satu dan seterusnya. Nah, yang kedua bicara tentang pembenaran dan tindakan, di dalam pernyataan tadi, kita sebetulnya belum mendapatkan kejelasan kata trauma yang dimaksud. Ya, trauma ini karena perbuatan apa, perbuatannya seperti apa detilnya, siapa yang melakukan, siapa yang bisa membuktikan, dan kemudian dampaknya terhadap tindakan, sorry, terhadap kematian Brigadier J. Seperti itu. Jadi ada tiga kesimpulan yang bisa saya duga ya, dari apa yang tadi. Tapi, Pak Handoko yang ingin juga ditanyakan bagaimana soal apakah ucapan dari Verdi Sambo ini merespons keterangan polisi semalam soal penetapan tersangka dan juga pasal-pasal yang diterapkan kepada Eliezer? Saya rasa sedikit banyak ada respon terhadap apa yang sudah dilakukan ya. Artinya, respon pertama yang saya lihat tentunya tadi dengan kalimat pantang, ada ekspresi kebusaran atau kemarahan yang disampaikan dengan jelas ya oleh beliau. Oke. Ada respon, ada kemarahan. Itu yang ditampilkan, yang terlihat dari ekspresi, itu sangat jelas terlihat atau bagaimana, Pak Handoko? Ya, kita hanya bisa melihat dengan keterbatasan dari atas mata atau wilayah area mata saja. Dan saya hanya menganalisis dari bentuk alis atau pergerakan alis yang turun ke bawah ya. Dan itu terlihat jelas pada kata-kata atau kali tertentu khususnya ketika...